Yang terhormat, Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Dari Daerah Istimewa Jawa Jakarta, Perwakilan WHO Indonesia, Bapak dan Ibu, peserta pelatihan yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah SWT bahwa kita semua bisa hadir di ruangan ini dalam keadaan sehat. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada BPK, Pusat Penanggulangan Krisis Kementerian Kesehatan Regulasi Indonesia yang telah memilih Daerah Istimewa Jawa Jakarta sebagai perpa pelatihan ini. Dan kepada peserta kami ucapkan selamat datang. Semoga Bapak-Ibu sekalian bisa menikmati udara segar yang ada di Jawa Jakarta. Namun tampaknya saat ini tidak terlalu tepat karena saat ini udara Jawa Jakarta dalam waktu seminggu ini mengalami peningkatan suhu. Jadi yang biasanya hanya 31 derajat itu paling panas karena saat ini 38. karena seminggu ini. Jadi kami mohon maaf nanti kalau suasana atau cuacanya cukup panas. Namun beberapa saat juga seperti dua hari yang lalu sempat mengalami hujan tapi di daerah selatan. Nah cuaca yang tidak tertentu ini bukannya bencana alam tapi yang muncul adalah penyakit-penyakit yang berkaitan dengan cuaca. Seperti demam berdarah itu harus kita upas padai. Bapak-Ibu sekalian kami seolah atas nama pemerintah daerah. Yang kami harapkan pelatihan-pelatihan ini secara terus menerus. Dan saya berharap Bu Heni yang ketua Bu Heni ini adalah serial saya. Tidak henti-hentinya pelatihan-pelatihan atau kesiapan dalam rangka menanggulangi bencana yang ada di Indonesia. Biasanya kita itu sering lupa. Jadi karena pelatihan-pelatihan kita itu tidak terstruktur secara rapih. Ya berbeda dengan Jepang mungkin yang saya baca, sempat saya baca. Di sana itu pelatihan-pelatihannya sangat terstruktur dan sangat terintegrasi dengan yang lain. Namun di Indonesia itu yang terintegrasi ini masih jarang sekali. Contohnya di Jogja saja yang paling sering mengadakan pelatihan itu adalah sektor kesehatan. Sedangkan sektor yang lain itu kalau kita tidak istilahnya kalau di Jogja itu mau ya-oya ya pada diam. Nah sungguh Alhamdulillah di Jogja itu kita sudah terbiasa dengan gladi lapang. Jadi kami sudah ada, mungkin nanti bisa dilihat di Jogja, ada schedule-nya. Dr. Eti ini nanti yang kalau ada bencana beliau yang mengendalikan. Itu sudah ada rutin pelatihan untuk bersama-sama rumah sakit. Dan di Jogja juga sudah ada yang namanya Pusat Bantuan Kesehatan Pusbankes 118. Dan tampaknya ini dulu di Indonesia juga belum banyak. Nah sekarang di Jogja ini Pusbankes 118 itu tahun, saya lupa, 96 ya. Pak Tono ini juga ikut membilani. Itu sekarang sudah ditindaklanjuti di Kabupaten Kota. Itu kalau Bantul itu namanya BEST, Bantul Emergency Service 118 juga. Kemudian Jogja, Kota Jogja itu YES, Yogyaknya Emergency Service 118. Kemudian Kuloprogo, Watos, Silo ya, WES. Jadi ada BEST, YES, WES. Ya ini sudah kita bersama. Nah kebetulan kalau dulu Pusbankes 118 itu masih mengindung di PMI. Karena yang 24 jam itu PMI. Dan PMI-nya juga bukan PMI provinsi, tetapi PMI kota. Karena PMI kota itu jauh lebih dulu. Keberadaannya itu lebih aktif daripada yang provinsi. Tetapi sekarang sudah ada di Dinas Kesehatan. Nah calon pengelolaannya ada di lakang itu, tetapi gak mau mau pindah di rumah Dr. Bella. Saya sudah minta maaf untuk pindah ke dirkes, masih belum-belum pindah juga. Bicara mengenai bencana ini, kalau saya harus disuruh bercerita dua hari, dua malam, atau bahkan seminggu Bu Heni, saya gak akan selesai ceritanya. Karena kebetulan bencana itu sejak saya ada di kepala seksi, sampai hal yang kepala bidang, sampai sekarang punya tetap pegangnya ada di bencana. Jadi kebetulan ketemu dengan Bu Heni itu kita waktu itu bicara, semuanya bicara bencana dari satu aluniumnya. Jadi waktu itu ada Dr. Sukerna, Almar pun, kemudian Dr. Heni dan saya, bicara di dalam satu tempat seperti ini yang sama-sama mengurusi bidang bencana. Dan saya sekali lagi sangat mengapresiasi pada Bapak Ibu sekalian apabila betul-betul bersedia sebagai tim yang menangani bencana. Karena menangani bencana itu tidak bisa hanya dicomot dari orang-orang yang tidak mempunyai jiwa kebencanaan. Pada saat Jogja itu akan membentuk BBBD, saya yang meminta kepada BBBD, apabila merekrut orang, jangan sembarang orang yang dipindahkan ke BBBD. Tetapi harus orang-orang yang mempunyai jiwa kebencanaan. Karena tidak bisa dipaksakan dalam kondisi bencanaan, itu kalau orang yang punya jiwa kebencanaan tanpa dipanggil Bu Heni, itu langsung datang, langsung dia bergabung, langsung dia mengambil action-nya. Tapi kalau orang yang tidak punya jiwa kebencanaan, pasti menunggu perintah. Dan betulnya pada saat bencana, sudah tidak lagi ada, apalagi ada yang sempat waktu itu bencana merapi tahun 1994, ada seorang kepala bidang, diperintahkan untuk meninjau lapangan, dia bilang, Pak, mana suratnya, surat perintahnya? Oh, sudah bencana, kok minta surat perintah? Ya, sudah tinggal berangkat, jadi tidak perlu lagi diperintah menggunakan suratnya. Sebegitu pentingnya bencana, sehingga kita kalau sudah berani sebagai pengelola kebencanaan, ya harus mau menyerahkan seluruh jiwa raga kita, bahkan keluarga pun harus kita tinggalkan untuk membantu teman-teman atau saudara-saudara kita yang mengalami bencana tersebut. Saya kira itu, Bu Heri, sekali lagi berima kasih kepada PPK yang telah menempatkan pelatihan ini ada di daerah istimewa Yogyakarta, sekarang tanpa provinsi, Bu. Jadi, dengan adanya Undang-Undang 13 tahun 2012, provinsi daerah istimewa Yogyakarta itu menjadi daerah istimewa Yogyakarta, jadi provinsinya sudah tidak ada lagi. Saya kira itu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ajaran selanjutnya adalah sambutan dari perwakilan WHO Indonesia kepada Dr. Graham Tharis, kami silakan. Yang terhormat, Dr. Sri Heni Setiawati, Kepala Pusat Tananggurangan Crisis Kesahatan, Kementerian Kesahatan. Yang terhormat, Kepala Dinas Kesahatan, Eera Istimewa Yogyakarta. Yang terhormat, Koordinat dan Fasilitatu Pelatihan. Yang terhormat, subscribers. It's a pleasure for me to be here to address you of this opening ceremony. WHO has been associated with these training courses for some time now. I would like to congratulate the Centre for Health Crisis, at the Ministry of Health in particular, supported on this occasion by the Centre for Health Service Management of Gajamati University, for conducting this training on disaster risk reduction for the health sector under the umbrella of the International Training Consortium on Disaster Risk Reduction. In November 2007, the first international course took place, and since then, WHO has been very pleased and proud to support the ongoing until now. This is the fifth course, I believe, conducted under the International Training umbrella. It's been very important to see that the training has become one of the key activities in the work plane of the WHO collaborating with the Centre for Training and Research on Disaster Risk Reduction. WHO has a system of designating centres of excellence as collaborating centres in the global framework, and the Centre for Health Crisis in Indonesia has been designated such a called Immersion Centre. And this means that it contributes to the global work plan of WHO. And this training is a key component of that work plan of that collaborating centre, and this reflects the strong ownership and commitment of the health crisis centre to be part of the global training network. And it's also part of a wider purpose to strengthen human resource capacity on disaster risk reduction management program. As we all know, Indonesia has experienced many natural disasters in recent years, and it seems that there may be an increase in natural disasters worldwide, particularly linked to global warming with increased flood events and wind events. But what's been noticed is that although disasters seem to be increasing, there may be a reduction in terms of casualties. And this is a big achievement. It reflects the systematic set-up of central and regional crisis centres in countries such as Indonesia. It also reflects the improving capacity through this international training course as a real example of an inner-states commitment. And as I said, WHO is very pleased to have been a part of that. And while building up capacities for humanitarian response continues to be a priority for all countries, it is there why we can believe that more should be going for disaster for the parents, and to reduce the social, economic and human consequences of these emergencies. This translates into the need for placing greater attention on proactive strategies. This calls for a more comprehensive approach to building national capacities in emergency preparedness and response, as well as in risk reduction, focusing on these communities most at risk. Anuritam yang berharga untuk memperkuat kapasitas dan untuk meningkatkan kesehatan sebagai bagian dari penurunan di situ rencana. Terima kasih atas kepadanya. Untuk acara selanjutnya, yaitu arahan Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan sekaligus membuka acara pada malam hari ini. Kepada Ibu Dr. Heni Setiawati MHA, kami bersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Ibu Kepala Dinas Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kesehatan. Yang ternyata, tadinya saya tanya-tanya siapa yang berganti. Pak Bundan, Pak Sarminto, itu bekas Direktur Rumah Sakit Jiwa. Yang benar, tadinya Junior Sebel. Ini alumni Udayana, Pak. Selamat datang, Pak Yaman Kanun. Terima kasih bisa hadir di sini. Juga buat Pak Graham, ini saya minta bahasanya gadu-gadu. Thanks. Thank you for coming to this training course. Juga kepada Bapak Ibu sekalian, yang saya yakin ada beberapa yang pernah ikut pelatihan yang semacam ini. Ini kita mulai lagi untuk apa yang kita sebut revitalisasi. Karena berhenti pelatihan ini di tahun 2009 terakhir. Dan justru karena tahun lalu kita baru diakui sebagai WHO Collaborating Center untuk pelatihan dan penelitian. Ini yang kita mesti angkat lagi. Sehingga pada tahun ini murni biaya APBN kita mengadakan revitalisasi tersebut. Dan mudah-mudahan pada tahun depan akan diikuti kembali oleh peserta dari negara-negara tetangga kita maupun secara internasional. Dan Pak Graham, saya yakin, you want to help collaborate with finance and so on. Dan kemarin juga baru selesai acara Oki, organisasi negara-negara Islam berkongres di Jakarta dan Indonesia sebagai host untuk dua tahun ke depan. Sudah ada beberapa negara yang ingin bekerja sama dengan kita Indonesia untuk bidang disaster khususnya pelatihan ini. Jadi untuk kali ini teman-teman khusus dari provinsi yang kita ingin latih dan pada tahap ini kita khususkan pada koordinasi. Karena kita tahu PPBD sekarang sudah ada di semua provinsi, jadi bagaimana kita berkoordinasi untuk penanggulangan krisis kesehatan. Dan kita juga tahu akhir tahun biasanya banjir, tahun depan pemilu, jadi suasana bukan panas lagi, berat 38 derajat ya. Situasinya yang dikatakan tidak tambah panas, jadi mudah-mudahan dengan kesiapan kita, kita bisa menangani dengan baik. Dan tentunya nanti ke depan pelatihan akan masuk di, kalau kita sebut bahasa Inggris. Jadi para peserta ini juga, karena kita sudah go internasional, jadi perlu semuanya dalam bahasa Inggris. Saya yakin karena banyak pengalaman di Indonesia, kita semua dalam manajemen bencana tentunya sudah boleh dibilang, ya sudah ahli di bidangnya. Tapi secara internasional belum tentu kita sesuai standar mereka, oleh karena itu kita sesuai bertahap. Keterampilan, pengetahuan dan sebagainya ingin kita tingkatkan mulai dari provinsi, untuk kemudian nanti provinsi bisa melatih kabupaten dan kota yang ada di wilayahnya. Jadi terima kasih, ini Jogja sebagai pertama kali ditunjuk untuk revitalisasinya. Karena kita tahu di sini ada teman-teman dari Kejamada yang biasa berkolaborasi dengan dinas kesehatan maupun dengan pusat. Bahkan kemarin banjir di KMI sudah siap timnya, tidak pakai, ditanya sudah datang timnya. Ya Alhamdulillah itu yang memang tadi dikatakan Ibu Kepala Dinas jiwa yang untuk ada di tengah-tengah kebencana itu berbeda. Makanya teman-teman yang biasa dalam kebencanaan orang yang khusus, orang yang gila, orang yang gila. Karena memang kalau kita lihat, lu lagi, lu lagi, itu lagi, itu lagi, itu lagi, itu lagi, karena gak ada yang lain. Lama-lama, ini Pak Yomang Kanun sampai hafal orang yang ketemu. Alhamdulillah Pak Yomang Kanun masih bersedia jadi mentor kita. Dan kita memang harus kaderisasi, mau gak mau kita mulai dari sekarang, karena kita memang ada di daerah bencana. Jadi, bagaimana caranya untuk kita punya teman, kita punya networking, itu memang di dunia koordinasi, untuk supaya kita bisa bekerja bersama. Bukan sama-sama kerja, untuk sama-sama kerja, goalnya beda-beda, tapi bekerja sama untuk penanggulangan bekerjaan ini. Baik, untuk tidak terlalu lama, sekali lagi, terima kasih kepada Bapak-Ibu sekalian, para koordinator, fasilitator, maupun narasumber, untuk bisa hadir pada acara ini. Dan kita akan mengevaluasi begitu terakhir, karena ini nanti juga ada kunjungan lapangan, untuk bisa, supaya membayangkan bagaimana kita bekerja, betul-betul terimplementasi, dan evaluasi ini kita butuhkan untuk ke depan, bagaimana yang lebih baik lagi. Dan semoga langkah-langkah kita selalu diberkahi oleh Allah SWT, Selalu siaga kita, dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, pelatihan pengurangan risiko berjana dalam bidang koordinasi kesehatan di Bukat. Terima kasih.